Oke, pemiusa itu dia tadi, buah mengkudu atau buah noni ya, dokter. Nah, kita sudah bersama dengan dokter Trivena. Selamat pagi, dokter. Aduh, dokter, di depan kita ini udah banyak bahan-bahan. Apa yang akan kita buat sekarang, dokter Vito? Oke. Tapi tunggu, tunggu, tunggu. Sebelum kita mau, tunggu kita mesti kenalan dulu kali ya. Ini apa aja yang ada di sini ya. Soalnya ini aja ada apa aja. Aku tahu ini tomat pastinya ya. Ini tomat pastinya ya. Ini apa nih? Bombombay. Bombombay. Aduh, ini kalah deh. Ini ibu-ibu tolong, dok, bantuin. Kacang mete. Ya, dokter, kan? Kacang-kacangan ya, dok. Ada kacang mete ada apa aja gini? Yang lainnya? Ini campuran, dok. Jadi, ada macadamia, kemudian ada almond. Jadi, buat orang-orang yang penyuka raw food. Jadi, kita bisa mengkombinasi noni ini dengan makanan sehat lainnya. Contohnya, ini kan bikin salad nih, dok. Jadi, ada protein juga kali ya. Iya, betul. Itu di situ apa nih? Ini nanti temen buat bikin teh mengkudu. Kayu manis ya? Iya, pakai kayu manis. Oke, teh mengkudu. Jadi, ini kita akan bikin. Jadi, kita sebenarnya yang diolah apa aja mengkudunya ini sebenarnya, dokter. Jadi, mengkudu itu merupakan herbal yang berhasiat. Yang bukan hanya hasiat satu macam aja, tapi dia banyak hasiat. Mulai dari buah, dari daunnya, juga akarnya, dok. Nah, yang kita soroti hari ini adalah dari buahnya. Rupanya, dari zat utama dari si mengkudu ini, dia mengandung skokoletin yang bagus banget buat kesehatan. Contohnya, buat mereka-mereka yang punya darah tinggi, itu bisa membantu. Oh, kemudian kalau ingin nurunin kolesterol, misalnya menurunkan kolesterol jahatnya, tapi juga meningkatkan kolesterol baiknya, nah ini pilihannya. Oke, pokoknya kita akan olah untuk menciptakan rasa yang lebih enak kali ya, dokter. Biar nyaman. Karena rasanya agak lebih nyaman ya, rasanya agak pahit gitu ya, dokter. Agak, iya betul. Oke. Nggak kayak buah apel gitu kan. Oke. Rasanya biar bisa lebih nyaman di lidah, kita olah hari ini. Hmm, baik. Olahan pertama bikin apa nih, dokter? Olahan pertama kita bikin salad, dok. Salad? Wow. Biasanya kalau salad kan kita yang standar, yang ada di rumah, yang mudah disediakan di rumah, ada selada, kemudian misalnya buah-buahan. Apel. Di sini kita ambil apel, kemudian bisa ditambah dengan tomat. Ya. Ditambah dengan tomat, seperti ini. Nah, kemudian kita potong-potong buah mengkudunya, misalnya seperti ini. Nanti kita tinggal tuh angkan, dok, di sini. Nah, kalau dokter suka misalnya bawang, kemudian kacang-kacangan, ini juga bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan ya. Ya. Oh, gitu. Wow. Begitu, dok. Ini sebenarnya, lihat nih ya, makan semangkok begini, biasanya kenyang nih. Sudah kenyang, dok. Betul. Bawang bombay juga bisa, ya. Iya, bawang bombaynya. Nah, kemudian buat mereka-mereka yang penyuka sehat, kita pilih bumbunya yang memang tentunya sehat juga. Oke, dressing ya. Sesuai pilihan dressingnya. Ini bisa kita taruh di sini. Nah, ini cara yang baik dari Petri Vena nih. Gimana caranya supaya tidak terlalu banyak ya. Iya. Bumbunya tapi itu memberikan rasa. Betul. Nah, kadang-kadang ada orang yang mau meningkatkan khasiatnya dengan merica hitam, misalnya. Merica hitam. Merica hitam, ada menambah khasiat? Ada menambah khasiatnya. Jadi kita bisa taburkan di sini seperti ini. Tinggal nanti diaduk, kita sajikan saja. Wah, baik. Ternyata buah bengkudu juga bisa dijadikan salad ya, dokter, ya. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa siapa saja bisa makan dong, berarti kan? Bisa banget. Iya. Oke, kalau misalkan ada orang-orang dengan penyakit tertentu, itu boleh nggak sih konsumsi mengkudu? Jadi biasanya yang kita jaga terhadap orang-orang yang misalnya dia kontraindikasi mengkudu ini adalah orang yang punya penyakit ginjal atau yang hiperkalemi, dok. Oh. Karena mengkudu ini salah satunya tinggi kalium. Oke. Untuk beberapa orang yang butuh kalium tentunya baik. Tapi kalau misalnya kaliumnya sedang berlebihan, itu dihindari. Ya. Karena nanti bisa bahaya ke jantung ya, dok ya. Terutama ada orang-orang yang punya penyakit ginjal karena filter kaliumnya itu udah rusak. Jadi makanya dia kelebihan malah. Jadi kalau tambah ini terlalu bisa berlebihan, bisa bikin aritmia. Betul, betul, dok. Baik. Ini abis ini bikin apa lagi, dokter? Ini aja udah enak ini buat saya ya? Sorry ya nanti. Abis ini ya, dokter Hito. Iya. Iya. Ini nanti mengkudu pun bisa dibuat jus, dok. Oh. Jus. Iya. Nah, ini sengaja kita sudah buat jusnya. Jadi kita jus bisa buat dari sawi atau misalnya bayam. Nah, ini seperti ini misalnya, kemudian ini gabungan dari apel dan mengkudu. Oh, gitu. Iya, nanti bisa disatukan. Iya. Oke. Nanti tinggal diminum. Nah, ini jusnya ini, Pak, sebenarnya kan kalau mengkudu sendiri agak-agak, baunya agak khas ya sebenarnya. Agak khas, betul. Nah, jadi gimana caranya supaya bisa lebih enak gitu. Biar kalau minum, nggak usah tutup hidup, maksudnya. Ya, itu dia. Makanya ditemenin dengan apel, kalau nggak, nanas. Nanas. Betul. Jadi lebih segar ya, dokter ya. Itu bisa lebih segar, dan khasiatnya juga bisa lebih optimal. Lebih optimal. Dokter, ini kalau aku lihat kan mengkudu, dia ada biji-biji kecilnya ya. Nah, ini kalau di jus, ini ikutan juga atau harus kita buang? Kita ikutkan, nggak masalah, dok. Oh. Iya. Oke, diikutkan, Pak. Bijinya punya manfaat tersendirikan kan? Punya manfaat. Jadi, karena memang dari semua bagiannya ternyata bermanfaat. Wow. Sampai akar pun bermanfaat. Akarnya juga bermanfaat ternyata. Nah, cuman memang kalau buah dan akar itu lebih ke asam amino, seperti itu, atau terpenoid. Sementara kalau daunnya, itu lebih ke vitamin, antioksidan. Antioksidan tinggi juga ya. Jadi tergantung kita tujuannya mau apa dulu. Nggak. Oke. Coba, tunggu-tunggu. Sambil kita memikirkan kita mau bikin apa nih, kita nyelip ya, nyelip ya. Fakta, mitos. Laksudnya, karena ini banyak beredar di masyarakat nih. Katanya, buah mengkudu dapat untuk mengatasi penyakit atribis atau randang sendi. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta. Fakta. Wow. Karena dia ternyata ada mengandung kalium. Tadi yang disarankan itu. Dia bisa memperbaiki kayak sakit-sakit otot. Atau misalnya ada orang mengalami sakit di sendinya, itu bisa membantu. Oke, jadi membantu mengurangi rasa sakit ya, dokter? Rasa sakit, betul. Nah, dikonsumsinya sehari berapa kali itu? Misalkan jus, gitu ya. Kalau misalkan jus mengkudu itu diminum untuk sakit, sehari berapa kali? Jadi, kita biasanya melihatnya dari jumlah buah, misalnya 1-2 buah setiap hari tidak masalah. Oh. Iya. Asal tadi. Kita perhatikan bagi mereka yang memang menderita sakit ginjal atau ada masalah di jantungnya. Kita pastikan dulu ya, dok ya? Iya, harus dipastikan ya. Baik. Oke, selanjutnya kita buat apa lagi nih, dok? Nah, ini. Biasanya ketika kita membuat jus, orang males dengan ampas. Nah, jadi ini ada ampasnya. Ternyata ampasnya ini bisa bermanfaat juga. Wah, oke, oke. Buat kecantikan nih. Wah, ibu-ibu pasti suka. Ampas bisa bermanfaat juga ternyata ya. Tapi apa manfaatnya? Setelah ini kita akan bikin dan kita akan kasih tahu kepada orang-orang semua. Tapi setelah saat ini ya, aku makan dulu. Oke, kembali lagi di Hidup Sehat Pemirsa. Kita masih membahas tentang mengkudu, dokter Vito, ya Allah. Abis makan tadi ya, salah ketahuan ya. Gak-gak, tait-tait gitu. Nih, katanya tadi kita mau bikin dari ampasnya. Kok bisa ampasnya juga punya, ini ya? Manfaat juga ternyata ya? Ya, kalau ini ampas dari gabungan dari si jus yang tadi, dok. Nah, kalau yang mengkudunya sendiri, ini murninya seperti ini ampasnya. Nah, kalau ini sudah gabungan dengan buah dan sayur yang lain. Oke. Jadi si ampas ini, jadi bisa manfaatnya bisa buat kulit, bisa buat rambut, seperti itu. Oke. Itu maksudnya dimakan atau diolesin? Iya, diolesin. Diolesin tuh? Iya, jadi kalau misalnya untuk rambut kepala, jadi tinggal kita taruh ke rambut kepala kita. Jadi buat mereka yang kadang-kadang suka ada ketombe, rontok karena ketombe. Terus misalnya, maaf, berkutu misalnya, bisa pakai ini juga. Oh, gitu. Cocok banget nih. Ada antimikrobialnya soalnya. Cocok buat orang-orang yang pelit ya ini ya. Kenapa? Ampasnya aja bisa berguna. Ya ampun. Iya, ampasnya bisa berguna ya? Jadi nggak dibuang. Oke, berarti kalau untuk kulit juga kayak masker gitu. Ini dijadikan masker saja. Jadi dia sudah ada penelitiannya, terbukti bisa mengatasi dan mengurangi kerutan. Mengurangi kerutan. Iya, kemudian buat jerawat juga. Buat jerawat bisa juga ya? Bisa juga. Oke, tadi kita mau bikin teh mengkudu ya? Nah, kalau teh, kita biasanya saran ambil dari daunnya saja. Jadi sekarang sudah banyak bentuk celup-celup itu. Sudah jadi seperti ini. Kita tinggal misalnya tambahkan, mau pakai kayu manis atau apa, tinggal dihidangkan. Oke, untuk menambah aromatik ya. Dan ini ada jatah siapnya juga. Iya, betul kayu manisnya ya. Menjaga guladah. Ada saja, pakai madu mungkin boleh nggak dokter? Boleh. Mau madu, mau jeruk nipis atau lemon, boleh. Nah, daun mengkudu ini berarti punya manfaat juga berarti ya? Manfaat ke gula darah ada, ke kolesterol ada dok. Oke, ini sebelum kita bahas manfaatnya lebih lanjut ya. Mungkin faktor mitas berikutnya, dokter. Ini bagi yang sedang menjalani pengobatan darah tinggi nih, atau minum obat untuk memperlambat pembukuan darah, ini tidak disarankan konsumsi mengkudu. Ini fakta atau mitos dok? Nah, kalau itu mitos dok. Mitos, boleh jadi ya? Ya, justru kalau mengkudu itu bisa membantu menurunkan darah tinggi. Oke. Cuman tadi hati-hati terhadap orang yang punya penyakit jantung, dengan catatan, dokter Vito pasti lebih paham yang hiperkalemi tadi. Oke, hiperkalemi. Itu yang harus dihindari. Oke. Jadi kalau untuk hipertensinya justru sangat baik. Hipertensinya sangat baik. Kalau untuk yang mengkonsumsi pengencar darah, dok? Pengencar darah nggak masalah. Nggak masalah ya, bisa sambil ya. Sekarang kan ada namanya tensimeter ya, bisa diukur tensimeter. Jadi kalau pun sambil kita minum obat darah tinggi, misalkan kita boleh campur nih dengan tadi resepnya dokter Trivena. Bisa dengan minum teh mengkudu, jus mengkudu, atau mungkin makan mengkudu juga. Nggak apa-apa sebenarnya, asal tekanan darah dalam keadaan stabil, dokter ya. Betul. Oke. Dokter, tipsnya nih untuk masyarakat yang ingin mengambil manfaat baiknya dari mengkudu ini, dokter? Iya, jadi pastikan kalau saya sih lebih menyarankan yang raw food-nya. Jadi contohnya ambil buahnya. Kalau nggak, misalnya kalau dalam bentuk teh, kita sudah lihat, memang ada ya bentuk tehnya. Kalau saya pribadi, kurang menyarankan yang sudah bentuk sirup tuh. Karena kan pasti gulanya tinggi juga ya, dok. Karena kan kita mau mengambil hasilnya, ya kita ambillah yang munih saja. Oke, bisa dengan cara tadi langsung dimakan, dibikin salad seperti yang sudah kita buat. Ya, tehnya atau kapsul. Nah, ini contoh isi kapsul dari noni atau mengkudu. Oke. Ini baiknya dikonsumsi sehari berapa kali sih, dok? Kalau misalnya dia punya hipertensi atau gula darah, itu bisa sehari dua atau tiga kali, dok. Bisa sehari dua kali, baik. Nah, baik. Mulai saat ini kalau gitu saya tahu sekarang buah mengkudu namanya itu yang begini bentuknya. Atau buah noni, dokter Vito mungkin digari buah noni ya. Iya, tapi dokter Vito taunya noni. Beda ternyata, tapi sama ternyata. Kupikin dulu beda ya. Baik, terima kasih dokter Trivena sudah memberikan mengenai buah mengkudu ya hari ini. Dan bagi pemerintah semuanya jangan naik darah ya. Ada nggak obat ya buat nggak cepat naik darah gitu? Ada nggak? Salah satunya nih. Baik. Dok, kita akan kembali lagi nanti ya. Biar tiap hari apa tuh hidup sehat? Ya, pastinya sampai hari Jumat, pukul 9 sampai jam 10 pagi live di TV One, dok. Oke, dan kali ini kita panggil sendirian diri dulu. Saya dokter Vito Damai. Saya dokter Santina Raisa. Indonesia Hidup Sehat.